Dia tidak bisa menyampaikan, dia pun salahkan, dia pun salahkan, dia pun salahkan, karena mereka pun baru datang, mereka tidak bisa menyampaikan, saya mau makan pedas, saya tidak suka ini. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial, penampakan nasi bungkus yang diduga dibuang oleh para pengungsi rohingya. Padahal nasi bungkus itu diberikan secara cuma-cuma dari warga dan pemerintah untuk pengungsi rohingya yang terdampar. Setelah video buang nasi dan videonya viral di media sosial, publik pun banyak yang geram. Belakangan ini, akhirnya pengungsi rohingya melakukan pembelaan untuk mendapatkan kembali simpati warga. Dalam sebuah video viral yang beredar, pengungsi rohingya mengungkap alasan membuang nasi bungkus tersebut. Pelasih dari akun tiktok btj.trip.ac, Ali salah satu pengungsi rohingya membeberkan alasan warga membuang nasi bungkus diberikan. Mulanya, ia membantah pengungsi rohingya telah buang-buang nasi. Ada pun dikatakan Ali, jika pengungsi rohingya suka makanan pedas tapi tidak bisa menyampaikan. Ini cuma salah paham, bukan mereka buang-buang nasi, mereka suka makanan pedas tapi tidak bisa menyampaikan, begitu kata Bang Ali bunyi tulisan dalam video tersebut. Meski begitu, pernyataan tersebut tidak serta merta membuat netizen berhenti kecewa. Ali-Ali meluruskan kesalahpahaman, apa yang dijelaskan Ali justru semakin menyulut emosi netizen. Banyak netizen yang jengkel sebab pengungsi rohingya tampak tidak bersyukur, apalagi berterima kasih atas makanan tersebut. Aku juga sama, suka pedas tapi namanya dikasih terima aja atau dikasih gratis. Ya kali dikasih gratis pilih-pilih menu, ujian seorang netizen. Enak aja harus nurutin selera mereka, emang kita ini mau dijadiin babu apa ujian yang lain? Lah banyak permintaan dong namanya timpal netizen lain.